Ferry Irawan Gandeng Hotmasi Tompul, Hotman Paris Auto Nyinyir. Pengacara dan klien sama-sama tukang cerai. Ferry Irawan menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, terhadap istrinya, Fena Melinda. Seperti diketahui, Fena Melinda mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilakukan oleh Ferry Irawan, saat berada di sebuah hotel di Kediri. Fena Melinda diketahui mengalami luka berdarah di hidung dan dikabarkan juga mengalami luka di tulang rusuk. Atas kejadian KDRT tersebut, Fena Melinda pun melaporkan Ferry Irawan ke Polga Jatim. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, Ferry Irawan pun dinyatakan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Untuk mengawal kasus KDRT tersebut, Ferry Irawan dikabarkan menggandeng pengacara kondang Hotmasi Tompul. Sedangkan, Fena Melinda didampingi oleh pengacara yang tak kalah terkenal, yakni Hotman Paris. Mengetahui, Ferry Irawan akan didampingi Hotmasi Tompul, Hotman Paris auto nyinyir di Instagram pribadinya. Hotman Paris bahkan menyindir Ferry Irawan dan Hotman Sitompul jika keduanya berpengalaman dalam urusan perceraian. Apa benar saya akan bertanding dengan pengacara yang sudah cerai tiga kali? Kalau benar ya cucok klien dan pengacara. Sama-sama pengalaman hebat dalam dunia cerai-cerein bini. Tanda seru. Ah tenang saja, tulis Hotman Paris, dikutip dari Instagram at Hotman Paris Official, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Tidak hanya hal itu, Hotman Paris pun kembali menampilkan video wawancara Hotmasi Tompul terkait wejangan konflik dalam rumah tangga. Jangan dibiarin, jangan ditinggal, sama-sama itu rumah tangga, udah punya anak lagi, jangan ditinggal sampai mati, kan janjinya begitu, ungkap Hotmasi Tompul, dalam postingan Instagram at Hotman Paris Official. Wejangan Hotmasi Tompul mengenai konflik rumah tangga tersebut, membuat Hotman Paris kembali nyinyir. Aduh. Sampai mati memisahkan kita. Waw nasihat berani disiarkan di stasiun TV. Tanda seru. Tanda seru. Tulis Hotman Paris dalam caption video tersebut. Lebih lanjut, Hotman Paris kembali menyinggung masa lalu Hotmasi Tompul yang pernah bercerai tiga kali. Tapi mau tanya dong, siapa yang cerai tiga kali dengan tiga istri berbeda, siapa yang pindah agama sebentar agar bisa kawin, tapi cerai, kawin lagi dengan cara agama yang beda dan cerai lagi, siapa, ngaku jago, damai ya. Tapi istri siapa tiga istri yang pergi dengan isak tangis dan hati hancur, istri siapa, lanjut Hotman Paris. Hotman Paris pun sampai berani menyinggung Hotmasi Tompul yang pindah agama untuk menikah. Haha tiga kali cerai siapa. Siapa oknum yang kawin pertama secara Islam dan laki pindah agama siapa, siapa yang cerai tapi kawin lagi secara Kristen, ayo kita harus jujur ke publik, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!